Dan lagi ada sisi baiknya, smartphone ini pakai Snapdragon 450 sebenarnya. Gue benchmark baterai 4000 mAh-nya untuk pemakaian maksimal secara non-stop, tebak bisa bertahan berapa lama. Action! Hai, I'm Snookumoro, and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue pengen ngomongin mengenai smartphone ini, yaitu adalah Samsung Galaxy A11. Dan ini adalah salah satu smartphone terbaru dari Samsung di Indonesia. Ini resminya masuk ke Indonesia di bulan Juni, tahun 2020 ini, dan harga resminya adalah Rp 2.099.000. Dan kalau kalian nonton video ini, jauh setelah gue publish videonya, mungkin harganya bisa lebih murah dari itu. Dan di video kali ini, gue pengen ceritain kepada kalian bagaimana rasanya memakai smartphone ini, dan juga kira-kira ini cocoknya buat siapa. So, selamat datang di Curhat Gadget. Jadi, Samsung Galaxy A11 ini dirancang sebenarnya untuk Gen Z. Atau, secara definisi, adalah mereka yang tahun lahirnya antara 1995 sampai 2015. Jadi, kalau kalian ada di rentang usia itu, kalian adalah target dari smartphone ini. Dan kira-kira, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Gen Z terhadap sebuah smartphone? Well, kalau menurut gue, ada 3 aktivitas wajib yang dilakukan oleh Gen Z terhadap smartphone. Yang pertama, nonton streaming. Yang kedua, posting di social media. Dan yang ketiga, adalah main game. Dan apakah itu semua cocok dengan smartphone ini? Well, untuk multimedia, smartphone ini menawarkan beberapa keunggulan. Pertama adalah layar 6,4 inci Infinity-O Display dengan resolusi HD+, dan tipe layar PLS. Dan apa itu layar PLS? PLS adalah singkatan dari Plan Line Switching, dan ini adalah tipe layar yang diproduksi sendiri oleh Samsung. Well, basically, PLS itu adalah IPS versi yang diimprove oleh Samsung. Teknologinya mirip, tapi ada perbedaan minor di sana dan sini mengenai teknisnya. Dan gue nggak akan bahas teknisnya di sini. Gue hanya bisa bilang, PLS adalah IPS-nya Samsung. Dan untuk hasil tampilan dari layarnya, menurut gue juga lumayan bagus. Untuk kategori smartphone budget, ini tampilannya cukup bikin nyaman. Untuk dipakai nonton drakor atau YouTube dalam waktu lama, aman aja. Dan lagi, ini juga nyaman untuk dipegang karena bobotnya relatif ringan. Bodi materialnya terbuat dari plastik sehingga kalau dipegang lama untuk nonton, nggak bikin tangan pegel. Dan lagi, untuk mereka yang suka nonton streaming pakai earphone atau dengerin lagu, ada Dolby Atmos di smartphone ini. Jadi audio pun lebih optimal. Dan selain streaming, Gen Z juga terkenal rajin upload sosial media. Dan ngomongin mengenai hal ini, berarti kita harus ngomongin mengenai kamera dari smartphone ini. Smartphone ini memiliki 3 kamera di bagian belakang dan 1 kamera depan. Kamera utamanya adalah 13MP, kemudian kamera ultrawide 5MP, dan depth camera 2MP. Sedangkan kamera depannya adalah 8MP. Untuk fitur dari kameranya, sebenarnya cukup standar. Ada live focus untuk efek bokeh ala Samsung di kamera depan dan belakang. Kemudian ada foto wide juga, bahkan wide-nya juga ada di kamera selfie. Lalu ada mode pro untuk mereka yang suka manual, dan juga ada mode video yang bisa pakai kamera wide. Dan ngomongin video, ada yang menarik. Karena kalau di aplikasi kamera bawaan, kita hanya bisa merekam hingga Full HD. Baik kamera belakang dan kamera depan. Namun, kalau kita mau mengoptimalkan kemampuan dari kamera smartphone ini, itu sebenarnya bisa. Tapi ada caranya. Kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga yang terpercaya dan berkualitas. Misalkan kayak Filmic Pro. Ini bisa unlock kemampuan dari kamera smartphone ini. Karena dengan aplikasi ini, kalian bisa bikin video lebih dari resolusi yang ada di kamera bawaan. Di sini, di state bahkan bisa sampai 4K untuk kamera belakang dan untuk kamera depan, resolusinya bisa sampai 3K. Meski aktualnya, gue cuma bisa ngerekam sampai di 2K aja, dan gue nggak tahu kenapa nggak bisa 4K. Atau memang ditakdirkan nggak bisa 4K aja. Tapi yang menyenangkan, kita tetap bisa mengatur manual fokusnya meskipun resolusinya di-upgrade. Jadi untuk kalian yang punya naluri, belajar film making, dan pengen bikin postingan sosial media yang berbeda, sebenarnya smartphone ini bisa optimal untuk kalian. Dan kemudian, hal berikutnya juga yang dilakukan oleh Gen Z terhadap sebuah smartphone biasanya adalah main game. Tapi sebelum ngebahas main game di smartphone ini, kita bahas dulu mengenai spesifikasinya. Samsung Galaxy A11 ini ditenagai Snapdragon 450 dengan RAM 3GB dan Storage 32GB, yang bisa di-expand dengan microSD hingga 512GB. Sudah menjalankan One UI Core 2.0 berbasis Android 10 dan memiliki baterai 4000 mAh. Untuk performanya, sebenarnya gue sempat ragu dengan penggunaan Snapdragon 450 di smartphone ini. Tapi ya, hasilnya lumayan juga ternyata. Untuk menjalankan game berbasis OpenGL Embed System 3.0, masih bisa berjalan cukup lancar. Memang bukan experience terbaik untuk main game, tapi untuk game ringan dan animasi ringan, menurut gue smartphone ini masih mampu banget. Dan lagi ada sisi baiknya, smartphone ini pakai Snapdragon 450 sebenarnya. Gue benchmark baterai 4000 mAh-nya untuk pemakaian maksimal secara non-stop, tebak bisa bertahan berapa lama? Ya, lebih dari 19 jam. Bayangin aja, layar nyala, operasi maksimal, dan bisa bertahan lebih dari 19 jam. That's a really big wow. Dan juga, ini support 15W fast charging untuk pengisian dayanya. Dan hal lain, di luar 3 aspek yang tadi gue bahas, sebenarnya masih ada lagi tentang biometriknya. Smartphone ini punya 3 cara pengamanan, yaitu adalah face unlock, fingerprint sensor di bagian belakang, dan juga passcode atau password tradisional. Semua bisa berfungsi dengan baik, namun tidak ada yang spesial menurut gue. Untuk budget smartphone kayak gini, ya oke lah. Dan sebagai konklusinya, menurut gue Samsung Galaxy A11 sebagai budget phone cukup bisa memberikan experience ala Samsung dengan porsi yang pas. Fitur khasnya, seperti live focus, kemudian One UI 2.0 yang memang intuitif, menurut gue bisa memikat Gen Z. Meski memang fitur di smartphone ini tergolong basic. Yang penting stay connected, and that's all matters. Baterainya luar biasa bagus, meski performa pemrosesannya agak kurang menurut gue, but that's okay, sebagai sebuah budget phone, mungkin ini bisa dianggap entry level yang bagus dari Samsung. Ini udah cukup. Dan sebenarnya, gue juga ada masukan buat Samsung. Karena Gen Z itu adalah sebuah target market yang luas banget, dan kebutuhannya itu banyak. Ada Gen Z yang butuh performa tinggi, ada Gen Z yang butuh desain yang maha karya, tapi juga ada Gen Z yang butuh ya segitu aja, kayak Samsung Galaxy A11 ini. Jadi menurut gue, Gen Z di sini nggak spesifik, karena nggak jelas Gen Z yang diharapkan itu seperti apa. Dan juga menurut gue, smartphone ini harusnya menyasar lebih dari sekedar Gen Z. Karena smartphone ini gue rasa akan disukai oleh mereka yang butuh level minimum dari sebuah smartphone. Dan ya, itu terlepas dari Gen Z ataupun tidak. Misalkan untuk mereka yang perdana pakai smartphone, kayak keponakan gue yang masih remaja. Atau kayak mereka yang baru beralih dari future phone jadul ke smartphone, kayak nyokap gue beberapa tahun yang lalu. Atau mungkin juga untuk mereka yang butuh smartphone kedua sebagai cadangan atau keperluan lainnya, dan itu bisa siapapun dengan usia berapapun. Jadi, smartphone ini, Samsung Galaxy A11, nggak cuma buat Gen Z, tapi bisa buat siapapun. Dan ya, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan juga mengenai video unboxing-nya, itu gue share di Instagram, gue di atwisnukumoro. Jadi kalian bisa tonton juga di Instagram gue. Dan Wisnukumoro pamit. Dadah! Dadah!